Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Wanita syahidah pertama dalam Islam Yaitu Sumayah binti khayat Namun sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa untuk sukai video ini Dan tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru Dari channel Tinta Mahabbah Terima kasih Sumayah binti khayat Hambat sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughira Beliau dinikahi oleh Yasir Seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah Sehingga tak ada kabilah yang dapat membelanya Menolongnya dan mencegah kezaliman atas dirinya Dia hidup sebatang kara Sehingga posisinya sulit di bawah aturan yang berlaku Pada masa jahiliyah Begitulah Yasir mendapati dirinya Menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah Yang dia nikahkan dengan budak wanita bernama Sumayah Tokoh yang kita bicarakan ini Dan beliau hidup bersamanya Serta tentram bersamanya Tidak berselang lama dari pernikahannya Lahirnya anak mereka berdua yang bernama Ammar dan Ubaidullah Tan kala Ammar hampir menjelang dewasa Dan sempurna sebagai seorang laki-laki Beliau mendengar agama baru yang didakuahkan Oleh Muhammad bin Abdullah kepada beliau Berpikirlah Ammar bin Yasir Sebagaimana yang dipikirkan oleh penduduk Mekah Sehingga kesungguhan beliau dalam berpikir Dan lurusnya fitrah beliau Menggiringnya untuk memeluk dinul Islam Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya Dalam keadaan merasakan lezatnya Iman yang telah terpatri dalam jiwanya Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami Hingga pertemuannya dengan Rasulullah SAW Kemudian menawarkan kepada keduanya Untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut Ternyata Yasir dan Sumayah Menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut Dan bahkan mengumumkan keislamannya Sumayah pun menjadi orang ketujuh yang masuk Islam Dari sinilah dimulanya sejarah yang agung Bagi Sumayah binti Khayat Yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam Dan sejak fajar terbit untuk yang pertama kalinya Bani Makzum mengetahui akan hal itu Karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri Bahwa mereka telah masuk Islam Bahkan mereka mengumumkan keislamannya dengan kuat Sehingga orang-orang kafir tidak menanggapinya Melainkan dengan pertentangan dan permusuhan Bani Makzum segera menangkap keluarga Yasir Dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan Agar mereka keluar dari din mereka Mereka memaksa dengan cara mengeluarkan mereka ke padang pasir Tak kalah keadaannya sangat panas dan menyengat Mereka membuang Sumayah ke sebuah tempat Dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat Akan tetapi Tiada terdengar rintihan ataupun ratapan Melainkan ucapan Ahad Ahad Sumayah binti khayat ulang-ulang kata tersebut Sebagaimana yang dilakukan oleh Yasir Ammar dan Bilal Suatu ketika Rasulullah SAW menyaksikan keluarga muslim tersebut Yang tengah disiksa dengan kejam Maka beliau menengadahkan ke langit dan berseru Bersabarlah Wahai keluarga Yasir Karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga Sumayah binti khayat mendengar seruan Rasulullah SAW Maka beliau bertambah tegar dan optimis Dengan kewibawaan imannya Dia mengulang-ulang dengan berani Aku bersaksi Bahwa engkau adalah Rasulullah Dan aku bersaksi Bahwa janjimu adalah benar Begitulah Sumayah binti khayat telah merasakan kelezatan dan manisnya iman Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang remeh Dalam rangka memperjuangkan akidahnya Hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah SWT Maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tagut yang zalim Mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya Sekalipun hanya satu langkah semut Sementara Yasir telah mengambil keputusan Sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya Sumayah binti khayat pun telah mematrikkan dalam dirinya Untuk bersama-sama dengan suaminya Meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW Tadkala para tagut telah berputus asa Mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayah binti khayat Maka musuh Allah yakni Abu Jahal Melampiaskan keberangannya kepada Sumayah Dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya Kepada Sumayah binti khayat Terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan suci bersih Beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam Beliau gugur setelah memberikan contoh baik dan mulia bagi kita Dalam hal keberanian dan keimanan Beliau telah mengerahkan segala yang beliau miliki Dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal Dalam rangka meraih keritaan rapnya Mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi dari kedermawanan Wallahuaklam bisawab Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh